Intro Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ignatius Rainer Giovanni, biasa dipanggil Rainer. Saat ini saya Ketua PPI CYCU periode 2004-2025. Saat ini PPI CYCU sedang mengadakan acara Welcoming Reception. Welcoming Reception ini tujuannya untuk menyatukan antara mahasiswa-mahasiswa baru yang baru saja datang dan juga mahasiswa-mahasiswa lama yang sudah aktif di lingkungan CYCU selama ini. Kita juga harapannya itu sebetulnya bisa mempersatukan, bisa memberikan tali sirah turahmi yang lebih baik dari tahun ke tahun dan bisa memperkenalkan bahwa kami ini eksis, PPI CYCU ini eksis dan kami ingin berkontribusi secara maksimal yang bisa kami lakukan untuk membangun sumber daya manusia yang ada sehingga kita ikut melaksanakan program pemerintah untuk Indonesia Maju 2045. Halo, halo semuanya. Nama saya Reina. Saya sekarang di sini sebagai Sekretaris Jenderal PPI tahun 2024-2025. Nah, sekarang ini sebenarnya kita lagi ada acara Welcoming Reception untuk anak-anak baru. Nah, kenapa sebetulnya kita perlu banget ngangkat Welcoming Reception ini? Karena menurut kita itu sangat penting banget kalau kita itu benar-benar merangkul anak-anak baru ini biar spiritnya itu ada dari awal dan mereka itu nggak lupain Indonesia. Jadi, sengaja banget kita selalu ada ini setiap tahun. Dan sekarang ini kayaknya sampai sekarang udah ada 80 orang lebih yang udah ada di PPI. Jadi, kita semua sebetulnya selalu semangat untuk merangkul mereka dan mereka juga lebih kenal PPI itu apa dan mereka lebih mau aktif lagi. Jadi, nggak cuma mungkin aktif di kampus aja, mungkin ke organisasi internasionalnya, tapi lebih ke PPI juga gitu. Kami sangat bilang kalau misalnya, kami sangat menekankan kalau misalnya PPI itu sebetulnya dikenal di seluruh dunia, di semua negara, apalagi mereka yang selalu merantau. Jadi, harus kita bervisi tahun ini kita mau mengangkat itu lagi gitu, betapa pentingnya PPI gitu sih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fibro Ktafian. Aku dari kampus CYCU, disini saya melakukan di jurusan Industria dan System Engineering. Nah, saat ini aku mengikuti program 2 plus 2 ataupun intense program yang diadakan oleh pemerintahan Taiwan. Jadi, disini saya diberikan kesempatan untuk kerjasama antara CYCU dan juga kolaborasi antara perusahaan. Dan harapan saya ke depannya semoga dengan saya berkuliah disini, terutama di CYCU, dapat menambahkan ilmu pengetahuan buat saya dan juga untuk ke depannya untuk di dunia kerja nantinya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Triadio Wibo Budiarjo, biasa dipanggil Gio. Kebetulan saat ini saya adalah mahasiswa industri dari CYCU, udah masuk ke tahun terakhir. Jadi, saya memakai kostum seperti ini ada dari inspirasi dari Makassar, bahwa Makassar ini menggunakan warna merah sebagai lambang seorang kesatria yang berani. Dan ini diambil dari pahlawan Sultan Hasanuddin. Sedangkan, saya juga memakai headband ini untuk mempresentasikan bahwa saya adalah mahasiswa dari CYCU. Dan seperti itu. Terima kasih.